Intro Mengantisipasi meningkatnya penyebaran virus corona saat libur panjang akhir Oktober Kepolisian Daerah Sumatera Barat mengimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah Polda Sumbar juga akan menyiapkan personil di objek wisata guna memastikan berjalannya protokol kesehatan Menurut Kabit Humas Polda Sumbar, Komisaris Besar Sateke Bayu ada seribu lebih personil gabungan Dari Polri, TNI, Satpol PP serta Dinas Perhubungan yang akan melakukan patroli ke sejumlah objek wisata saat libur panjang nanti Langkah itu diambil guna memantau berjalannya protokol kesehatan seperti penggunaan masker oleh pengunjung Penerapan jaga jarak dan tersedianya sarana cuci tangan dengan sabun di setiap lokasi wisata Menurutnya petugas akan menerapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru Di dalam perda tersebut juga telah diatur sanksi berupa sanksi sosial, denda hingga kurungan terhadap pelanggar protokol kesehatan Sehingga para wisatawan maupun pengelola objek wisata bisa dijerat dengan sanksi yang telah diatur tersebut Meski upaya antisipasi di lokasi wisata tetap disiagakan Namun Polda Sumbar lebih mengharapkan agar masyarakat tetap berada di rumah di masa liburan tersebut Karena saat ini penyebaran virus corona di Sumatera Barat masih tinggi Dengan ramainya lokasi wisata dan tidak diterapkannya protokol kesehatan Dikhawatirkan bisa menambah jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Sumatera Barat Berkaitan dengan libur panjang ini Polda Sumbar menghimbau kepada masyarakat Untuk tetap tinggal di rumah bersama keluarga meningkatkan hubungan kekeluargaan Tetapi apabila masyarakat ingin berpergian ke tempat wisata Diharapkan tetap menggunakan protokol kesehatan Seperti memakai masker dan juga menjaga jarak dengan para pengunjung yang lainnya Sehingga tidak menambah penyebaran virus corona Berdasarkan data gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Barat Hingga 26 Oktober Sudah 13.059 warga sumber yang terinfeksi COVID-19 Jumlah itu setelah adanya tambahan 273 kasus baru hari ini Belasan ribu warga yang terpapar virus corona tersebut Tersebar di 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat Terima kasih telah menonton